Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa d-din Wa salatu wa salamu ala sayyidil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in Subhanallah wa alhamdulillah wa la ilaha illallah wa allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyi al-azim Adada kulli harfin kutib wa yuktabu abad al-abidin wa dahra al-dahirin Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka anta al-alim wa hakim Nawaitu ta'alluma wa ta'alim wa al-naf'a wa al-intifaa wa al-mudhakarata wa al-tazkir wa al-ifadata wa al-istifada Walhatha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa d-dilala alal khair Ibtiqa'a wajhillahi wa marbatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala Di pertemuan yang lalu Kita telah menghatamkan kitab risalatul mudhakarah Yang insyaallah di pertemuan akan datang Kita membuka rutinan ahad pagi dengan kitab yang baru Untuk saat ini Tidak dengan kitab yang baru akan tetapi Membaca sepotong Daripada kitab Yang dikarang oleh al-imam Abil Faraj Ibnul Jawzi al-Baghdadi Yang menasihati dan mengingatkan kita Tentang Waktu Yang itu adalah Bagian daripada usia atau umur Khususnya Di penghujung tahun hijriyah Kita kan sekarang di akhir tahun Yang semestinya Setiap orang islam Itu mempersiapkan segalanya Agar tidak tertipu dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasoro Yang mereka terus Mengibarkan benderanya Simbolnya Simbolnya Sehingga umat islam Jauh dari segala sesuatu yang berhubungan dengan agamanya Di antaranya Hijriyah Tahun hijriyah hampir tidak ada Hampir tidak ada Dari umat islam yang hafal Tapi Kalau ditanya Tentang Bulan Masahi Dengan tidur Bisa dia Menjawabnya Dengan tidur Bisa menjawabnya Tapi yang Hijriyah Apalagi anak-anak sekarang Ditanya Banyak gak hafalnya Orang dulu Afalnya itu pun Dengan Suro Sapar Mulut Bagdo mulut Jumadil ula Jumadil Akhir Recep Suro Ruah Ruah Sapar Ruah Poso Orang dulu Apalnya gitu Tapi kalau anak-anak sekarang Hampir tidak Padahal Segala aktivitas Yang kita lakukan Itu tidak lepas dari Bulan Hijriyah Puasa Ramadan Itu pakai bulan apa? Hah? Bulan Masih apa Hijriyah? Hijriyah Dan tidak akan berubah Puasa itu dilakukan pada bulan Ramadan Nggak mungkin berpindah Bergeser Nggak mungkin Kalau Masihnya Kontak ganti Kadang di Juni Kadang di Juli Kadang di Agustus Muter Tapi Hijriyahnya Tetap Nggak berubah Di Ramadan Orang melaksanakan Ibadah haji Di bulan apa? Dul Hijah Apakah berpindah Apakah berpindah Ke bulan yang lain? Tidak Karena Arofa Itu bertepatan Dengan tanggal Sembilan Dul Hijah Tidak bisa Tidak bisa dirubah Mau tidak Mau orang yang haji Ya di bulan Ya di bulan Dul Hijah Kita Balik Itu antara Sembilan tahun 15 tahun Nah Sembilan tahun Atau 15 tahun Ini Hitungannya Bukan pakai Masehi Karena kalau Hitungan pakai Masehi Itu bisa terlambat Hijriah Hijriah Sudah di depan Masehinya Masih di belakang Ini kalau Perempuan Kalau perempuan Mengeluarkan Darah Hit Di usia 9 tahun Di usia 9 tahun Mengeluarkan Darah Hit 9 tahun Ini Hijriah Hijriah Tapi Dilihat Masehinya Belum 9 tahun Wah ini berarti Istihadol Ini bukan Hat Berarti Ini Darah Fasad Kenapa Belum 9 tahun Kalau Ngitung pakai Masehi Pasti salah Pasti Keliru Kenapa 9 tahun Itu pakai Hijriah Maka Ketika Dia berusia 9 tahun Dengan Hijriah Hanya Sudah Hat Walaupun Hitungan Masehinya Belum 9 tahun Begitu Juga Laki-laki Yang Janabat Kalau Kalau dia Masehinya Belum 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 9 tahun Dengan Hitungan Masehinya Bisa Salah Bisa Keliru Karena 9 tahun Itu Dengan Masehin Waduh Saya sudah Tua Ya Apa caranya Saya tahu Waktu itu Saya gak dikasih tahu Masih Apa Hijriahnya Sekarang Sudah Ada Aplikasi Mudah Bagi Kita Untuk Mengetahui Usia Kita Tinggal Kita Lahirnya Di Waktu Siang Atau Malam Kalau Kita Lahirnya Itu Di Maghrib Sampai Ketemu Mahrib Lagi Itu Berarti Tanggalan Yang Berubah Karena Hijriah Itu Mulainya Mahrib Jadi Mahrib Itu Sudah Berubah Hari Jadi Gampangannya Malam Dulu Daripada Pagi Atau Siang Hijriah Beda Dengan Masehi Kalau Masehi Itu Pagi Dulu Baru Malam Jam 12 Itu Sudah Dikatakan Apa Pagi Jam Dua Pagi Jam Tiga Pagi Sudah Dikatakan Pagi Karena Apa Mulai Jam 12 Malam Tapi Kalau Hijriah Anda Mahrib Itu Malam Malam Kemudian Ada Malam Yang Lagi Gak Ada Jadi Misalnya Kita Berada Di Hari Ahad Ahad Nanti Mahrib Itu Sudah Senin Sudah Senin Tanggalan Hijriah Sudah Berubah Tanggalan Hijriah Sudah Berubah Itu Kalau Hijriah Lain Harus Kita Ketahui Harus Kita Ketahui Apa Yang Perlu Kita Persiapkan Untuk Menutup Tahun Ini Dan Membuka Tahun Dikatakan Disini Wa'lamu Rahimakum Allah Annal Mustahabbal Abdi An Yakhtima Amahu Bitawbatin Wajtihad Wa Yaftati Hal Amal Mubbil Bidhalik Liyawfira Lahu Rabbul Ibad Ketahuilah Mudah-mudahan Allah Merahmati Kalian Annal Mustahab Sesungguhnya Al-Mustahab Yang Disunahkan Yang Dianjurkan Lil Abdi Bagi Setiap Hamba An Yakhtima Amahu Menutup Tahunnya Bitawbatin Wajtihad Dengan Taubat Dan Istihad Sungguh-sungguh Jadi Bukan Taubat Tomat Bukan Taubat Yang Tomat Tapi Taubat Yang Benar Yaitu Taubatan Nasuhah Taubatan Sodikotan Taubat Yang Benar Tidak Ada Keniatan Mengulangi Berusaha Dengan Sekuat Tenaga Menjauh Dan Menghindar Menyesali Apa Yang Telah Dilakukan Sedikitnya Banyaknya Kecilnya Maupun Besarnya Disengajanya Dan Tidaknya Kalau memiliki Kesalahan Kepada Orang Mengambil Barangnya Orang Atau Semisalnya Maka Hendaknya Kita Meminta Maaf Dan Mengembalikannya Taubat Tutup Dengan Taubat Kenapa Ditutup Dengan Taubat Ya Jelas Segala Sesuatu Itu Itungannya Pada Akhirnya Bukan Pada Awalnya Pada Akhirnya Innamal A'malu Bil Khawatim Amal Perbuatan Itu Tergantung Nilai Bagus Tidaknya Itu Pada Penutupnya Awalnya Buruk Wah Tidak Tepak Semuanya Ibarat Perlombaan Ini Kala Kala Seri Kala Tapi Setelah Itu Menang 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 Bisa Juara Wah Menang 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 Yang Di Bawahnya Pun Menang 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 Di Akhir Yang Menang Ini Yang Selalu Di Peringkat Pertama Nomor Satu Dia Goalnya Banyak Banyak Terus Misalnya Di Pertandingan Terakhir Kalah Sedangkan Yang Di Bawahnya Menang Akan Nyalib Dia Tergantung Pada Akhir Bukan Di Awal Boleh Di Awal Dia Peringkat 10 15 Atau Bahkan Peringkat Yang Paling Bawa Yang Penting Di Akhir Bagaimana Bisa Dia Berada Di Atas Pertandingan Balapan Mobil Atau Motor Setaknya 15 Tapi Dia Bisa Mengendalikan Motornya Menjalankan Motornya Satu Demi Satu Dia Lewati Akhirnya Dia Berada Di Paling Depan Jadi Dia Yang Berhasil Walaupun Setaknya Pada Kita Juga Gitu Ada Orang Yang Ibadah Dari Dulu Gambaran Itu Mahalanya Sudah Lebih Banyak Lebih Besar Daripada Orang Yang Baru Beribadah Tapi Kalau Orang Yang Baru Beribadah Ini Bisa Memanfaatkan Waktunya Dengan Baik Lebih Bagus Dan Lebih Baik Dari Orang Yang Sudah Dari Dulu Beribadah Dia Bisa Nyalib Bisa Mendahului Pahalanya Kemuliaannya Dan Keistimewaannya Walaupun Dia Baru Gambaran Seperti Profesor Sudah Ada Profesor Ini Sudah Profesor Ini Sedangkan Yang Satu Ini Masih Sekolah SD Mungkin Atau SMP Mungkin SMA Mungkin Setelah Itu Dia Masuk Di Universitas Kemudian Dia S1 S2 Misalnya Kemudian Ngejar S3 Kemudian Ingin Menjadi Profesor Misalnya Kemudian Dia Menciptakan Sesuatu Yang sama Dengan Profesor Sebelumnya Tapi Penelitiannya Lebih Canggih Lebih Hebat Sehingga Secara Keilmuan Mungkin Dia Lebih Baik Walaupun Itu Dari Dulu Profesor Ulama Juga Gitu Penelitiannya Terkadang Yang datang Terakhir Itu Lebih Komplit Lebih Lengkap Lebih Luas Daripada Yang Sebelumnya Berarti Dalam Keilmuan Walaupun Itu Sudah Menjadi Ulama Atau Mufti Keilmuannya Itu Bisa Disalib Dari Orang Orang Yang Sebelumnya Faham Nah Kita Juga Gitu Hendaknya Kita Tutup Ini Tahun Kita Benar Benar Dengan Taubat Dibuka Tahun Barunya Juga Dengan Taubat Yang Sungguh Sungguh Artinya Kasarannya Itu Kita Tutup Dan Kita Buka Akhir Tahun Dan Awal Tahun Itu Dengan Kebaikan Ketaatan Bukan Dengan Kemaksiatan Kemungkaran Kalau Masehi Kita Diajarkan Menutup Tahun Membukanya Dengan Kemaksiatan Uang Dibuang Sia-sia Hanya Untuk Apa Percon Itu Bukan Ratusan Itu Bukan Ratusan Ribu Mungkin Juga Bukan Juta Tapi Bisa Puluan Bahkan Ratusan Juta Hanya Pindah Dari Tahun 2020 2021 Misalnya Sedangkan Di Negaranya Ekonomi Sedang Sulit Rakyat Banyak Yang Sengsara Ini Nungga Misalnya Ini Ini Masalah Tapi Diadakan Seperti itu Loh Lagi Nutupi Iki Daripada Geiku Apa yang Didapat Coba Tidak 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 Malam Malam Hanya Hanya Untuk Hal Hal Yang Tidak Bermanfaat Dunianya Apalagi Akheratnya Kita Tau Malam Itu Tidak Bagus Untuk Orang Dewasa Tidak Bagus Apalagi Untuk Anak Anak Loh Ini Untuk Anak Ngapain Perbuatan Yang Tidak Bermanfaat Sama Sekali Apalagi Yang Dia Pandang Saat Itu Pada Malam Itu Hal Hal Yang Tidak Pantas Untuk Dilihat Oleh Mereka Hal Hal Yang Tidak Pantas Tapi Islam Tidak Mengajarkan Seperti Itu Buka Dan Tutup Tahun Itu Dengan Kebaikan Ketaatan Apa Yang Diajarkan Doa Memohon Kepada Allah Kenapa Karena Setiap Saatnya Kehidupan Kita Ini Ada Setan Ada Iblis Ada Nafsu Ada Syahwat Yang Mengajak Kita Yang Menarik Kita Yang Menipu Kita Untuk Melakukan Yang Dilarang Oleh Allah Lah Pastinya Kita Betul Apa Ampunan Atas Kesalahan Kesalahan Yang Kita Lakukan Mengikuti Hawa Nafsu Mengikuti Syahwat Mengikuti Iblis Atau Setan Lalu Kita Butuh Pelindungan Jangan Sampai Tahun Kemaren Tahun Ini Sama Dengan Tahun Kemaren Butuh Pelindungan Agar Dilindungi Oleh Allah Tahun Berikutnya Menjadi Lebih Baik Dan Lebih Baik Itu Yang Dianjurkan Oleh Rasul Sallallahu Sallallahu Sallam Bahkan Nabi Menganjurkan Bukan Hanya Pertahun Tapi Perhari Itu Kalau Bisa Lebih Baik Dari Kemaren Dan Itu Menjadi Orang Yang Beruntung Siapa Siapa Orang Yang Harinya Harinya Berarti Sekarang Lebih Baik Dari Kemaren Lebih Baik Dari Kemaren Ada Peningkatan Dalam Ketaatan Kebaikan Ibadah Berarti Dia Adalah Orang Yang Beruntung Begitu Juga Tahun Tahun Ini Bertambah Tahun Harus Bertambah Baik Bukan Bertambah Buruk Tapi Bertambah Baik Kalau Kita Bertambah Baik Setiap Tahun Kita Menjadi Orang Yang Beruntung Karena Itu Diajarkan Doa Dibaca Tiga Kali Di Akhir Tahun Dan Di Awal Tahun Oleh Para Ulama Untuk Melindungi Kita Dari Setan Karena Ada Riwayat Yang Menjelaskan Ketika Kita Membaca Doa Akhir Tahun Itu Setan Langsung Lemes Dan Seperti Orang Itu Kerja Semangat Kemudian Pada Akhirnya Misalnya Tidak Diterima Langsung Tewas Tewas Katanya Setan Kita Ini Sudah Payah Terus Mengganggu Dia Di Setiap Saatnya Sepanjang Tahun Eh Dirusak Apa Yang Kita Lakukan Dalam Waktu Sekejap Dalam Waktu Sekejap Dirusak Bers Orang Tua Buat Sesuatu Nyusunnya Sulit Berat Beberapa Hari Satu Minggu Mungkin Atau Dua Minggu Mungkin Lama Satu Bulan Satu Bulan Misalnya Anak Anaknya Dirusak Langsung Lesu Aduh Sorong Gawini Masangi Antep Apot Kijenan Ya Allah Dirusak Setan Juga Gitu Nah Dianjurkan Kita Doa Doa Awal Tahun Melindungi Menjaga Kita Di kemudian Hari Allah akan Memberikan Pendamping Untuk kita Yaitu Malaikat Yang menjaga Kita Artinya Kalau kita Terganggu Pun Oleh setan Atau Mengikuti Hawa Nafsu Pun Itu Enggak Separah Tahun-tahun Sebelumnya Ada Rem Ada Penjaga Dan Mereka Pun Untuk Mengganggu Kita Enggak Semudah Sebelumnya Karena Itu Diajarkan Kemudian Yang Diajarkan Juga Untuk Apa Selain Tawbat Selain Doa Apa Puasa Puasa Ruwiyah Ibn Abbas Gala Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Man Sama Akhira Yawmin Mindil Hijjah Wa Awala Yawmin Minal Muharram Fakat Khatam Sanat Al Mabiyah Bish Wafta Sanat Al Mugbila Barang Siapa Yang Puasa Di Hari Terakhir Bulan Dul Hijjah Dan Hari Pertama Bulan Muharram Jadi Hari Terakhir Dari Tahun Ini Hari Pertama Dari Tahun Berikutnya Berarti Puasa Dua Dua Hari Kalau Untuk Tahun Ini Bertepatan Dengan Selasa Dan Rabu Rabu Kamis Rabu Kamis Rabu dan Kamis Terakhir Berarti Berarti Menutup Tahun Dengan Puasa Membuka 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 Tahun Dengan Puasa Dijadikan oleh Allah Puasa Dua Hari Ini Untuknya Pelebur Dosa 50 Tahun Pelebur Dosa 50 Tahun Akekurangi Nah Kita Misalnya Yang Usianya Sudah 60 Tahun Usianya Yang Sudah 60 Tahun Banyak Dosa Yang Ia Lakukan Ketika 50 Tahun Dilebur Tinggal 20 Tahun Berarti Kan Dihapusnya Banyak Ini Lah Kalau Timbangan Dikurangi Ake Keburukannya Kemaksiatannya Karena Dikurangi Banyak Otomatis Timbangan Kebaikannya Yang Berat Timbangan Kebaikannya Berat Tadinya Timbangan Keburukannya Kemaksiatannya Yang Berat Kebaikannya Ringan Kalah Tapi Ketika Ditutup Ini Dengan Ampunan Atau Dilebur 50 Tahun Otomatis Yang Baik Meningkat Yang Baik Menurun Menjadi Berat Yang Buruk Atau Maksiat Meningkat Karena Dikurangi Menjadi Ringan Lah Kalau Dia Meninggal Insya Allah Surga Sesuai Dengan Ayat Al-Quran Orang Yang Timbangan Kebaikannya Itu Berat Maka Dia Berada Di Dalam Kehidupan Yang Nikmat Kehidupan Yang Menyenangkan Karena Timbangan Baiknya Kuat Berat Nah Karena Itu Kita Manfaatkan Benar-benar Jangan Sampai Sama Dan Kita Ingat Intinya Kita Ini Harus Punya Perdoman Bagaimana Ibadah Ketaatan Semakin Besar Semakin Banyak Kita Lakukan Dengan Bertambahnya Usia Dan Itu Harus Ada Terus Dalam Pikiran Kita Jangan Pernah Kita Hilangkan Jangan Kita Pernah Hapus Dari Pikiran Kita Jadi Harus Ada Selalu Dalam Pikiran Kita Bagaimana Caranya Dengan Bertambahnya Waktu Bertambahnya Usia Kebaikan Kita Bertambah Kemaksiatan Menurun Jangan Urusan Kerja Ya apa Caranya Untung Itu Terus Tambah Itu Ada Dalam Pikirannya Terus Sampai Mimpi-mimpinya Ngirim Barang Nerima Duit Buka Pasar Dan Yang Lain Sebagainya Sampai Mimpinya Tidak Pernah Memikirkan Kebaikannya Sama-sama Sama-sama Sekali Dan Kita Harus Sadar Bertambah Satu Detik Apalagi Menit Apalagi Jam Apalagi Hari Apalagi Minggu Apalagi Bulan Apalagi Tahun Itu Bukan Bertambah Jauh Dari Kuburan Semakin Dekat Dengan Kuburan Semakin Dekat Dengan Kuburan Jadi Bertambah Usia Jangan Tambah Seneng Kalau Kebaikannya Tetap Apalagi Menurun Tapi Kalau Bertambah Usia Kebaikannya Meningkat Ketaatannya Semakin Banyak Kemaksiatannya Semakin Nurun Senanglah Bahagialah Sesuai Dengan Hadisnya Rasul Sallallahu Sallallahu Wasallam Khairukum Mantala Umru Ahasuna Amalu Menjadi Orang Yang Terbaik Di antara Yang terbaik Dari Banyaknya Manusia Yaitu Orang Yang Umurnya Panjang Perbuatannya Baik Tapi Sebaliknya Kalau Menurun Itu Menjadi Di antara Orang Yang Paling Buruk Mantala Umru Wasaa Amalu Di antara Orang Yang terburuk Itu Panjang Umurnya Keburukannya Kejahatannya Kemaksiatannya Kemungkarannya Kelalahianya Semakin Hebat Nah Tua Keladi Semakin Tua Semakin Jadi Tadinya Dia Main Ini Main Itu Itu Terpotong Tersita Dengan Pekerjaan Sehingga Gak banyak Waktunya Untuk Bermain Ini Dan Bermain Itu Ketika Pensiun Kosong Waktunya Setak Mulai Pagi Sebelum Ada yang Datang Dia sudah Datang Duluan Bahkan Yang Menyiapkan Ada di Beberapa Daerah Itu Orang Yang Senang Asik Dengan Domino Misalnya Asik Dengan Domino Nah ini Ketika Dia kerja Paling Datang Ketempat Itu Kapan Sore Atau Malam Karena Pulang Kerja Pagi Kerja Gak Bisa Dia Jadi Datangnya Malam Sampai Malam Pulang Ketika Pensiun Wah Berarti Mulai Pagi Bisa Ini Durung Sarapan 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 Di tempat Bahkan Mungkin Belum Ada yang Datang Dia Yang Gelar Yang Nyapan Sampai Sore Mulai Atus Balik Mening Mungkin Duduk Sebentar Di rumah Kembali Lagi Lanjut Sampai Malam Apa Loh Ini Semakin Buruk Dan Harus Yang Ini Bagi Yang Usianya Belum 40 Tahun Yang Bagi Usianya Belum 40 Tahun Harus Waspada Karena Ada Hadisnya Rasulullah Menerangkan Ketika Di Usian 40 Tahun Kebaikannya Masih Dikalahkan Dengan Kemaksiatannya Kebaikannya Masih Dikalahkan Dengan Keburukannya Ini Malaikat Mengusap Wajahnya Demi Bapakku Katanya Malaikat Ini Wajahnya Orang Yang Tidak Beruntung Diusap Sama Malaikat Kalau Sudah Diusap Sulit Menambah Kalau Usia 40 Tahun Yang Keatas Ini Harus Sangat Waspada Dengan Hadis Yang Tadi Ancaman Bagi Yang Sebelum Yang Sudah Harus Waspada Harus Benar-benar Melawan Dengan Kuat Untuk Merubah Kalau Tidak Naudu Bilamin Lalik Karena itu Mudah-mudahan Kita harapkan Allah Menutup Tahun Kita Dengan Kebaikan Dengan Ketaatan Dan Mudah-mudahan Allah Bisa Menghapus Kesalahan Kita Di Tahun Sebelumnya Dan Mudah-mudahan Kita Bisa Menyambut Tahun Baru Dengan Ketaatan Kebaikan Dan Mudah-mudahan Allah Memberikan Kekuatan Kita Untuk Dapat Merubah Di Tahun Berikutnya Dengan Banyaknya Aktifitas Kebaikan Dalam Kehidupan Kita Baik Untuk Diri Kita Untuk Keluarga Kita Untuk Teman Kita Dan Untuk Islam Yang Lainnya Amin Amin Untuk Pembacaan Awal Tahun Dan Akhir Tahun Insyaallah Diadakan Jam Empat Jam Empat Dibacakan Doa Awal Tahun Dan Akhir Tahun Dan Dibaca Dua Kali Sebelum Maghrib Dan Setelah Maghrib Sekaligus Hal Al-Habib Muhammad Bin Salim Bin Hafidh Sekaligus Hal Al-Habib Muhammad Bin Salim Bin Hafidh Ayah Daripada Al-Habib Umar Bin Muhammad Bin Salim Bin Hafidh Dan Hari Sabtu Harinya Hari Rabu Hari Rabu Jam Empat Dibacakan Doa Awal Tahun Dan Akhir Tahun Sekaligus Hal Al-Habib Muhammad Bin Salim Bin Habidh Dan Hari Sabtu Al-Ibadat Di Aula Madrasah Sofa La ilaha Al-Ibadat 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.